Ini ada pemimpin dunia memang identik dengan kekuasaan dan kemewahan, namun sejumlah kepala negara ini hidup dalam kesederhanaan, bahkan ada yang mengorbankan harta bendanya untuk kesejahteraan rakyat. Saat pertama kali terpilih menjadi Presiden Iran tahun 2005, Mahmud Ahmadinejad memilih untuk tidak tinggal di Istana Kepresidenan. Dia berdiam di sebuah rumah berusia 40 tahun di daerah Teheran, warisan dari ayahnya. Setiap hari bukanlah limousin atau Rolls-Royce yang dikendarainya, melainkan sebuah mobil Pijet 54 keluaran tahun 1977. Pada awal karirnya di kursi ke Presidenan, Ahmadinejad menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang berharga mahal ke beberapa masjid di Teheran, dan mengganti karpet Istana dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan. Begitu juga dengan pesawat ke Presidenan. Dia mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat. Dan untuk tugas kenegaraannya, Ahmadinejad meminta pesawat kelas ekonomi. Selama menjabat posisi orang nomor satu di Iran, Ahmadinejad tidak pernah mengambil gajinya. Penghasilannya hanya bersumber dari honor mengajar di sebuah universitas sebesar 250 dolar Amerika. Kesederhanaan Ahmadinejad membuatnya dipilih oleh 62 persen rakyat Iran hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2013. Tak jauh berbeda dengan Ahmadinejad, Presiden Uruguay, Jose Mujika, sampai dijuliki Presiden termiskin di dunia karena kesederhanaannya. Walaupun menjabat sebagai orang nomor satu di negara yang terkenal dengan pantainya yang indah ini, Jose Mujika nyaris tidak memiliki harta berlimpah. Pada 2010, kekayaan pribadinya tidak lebih dari 1.800 dolar Amerika atau sekitar 18 juta rupiah. Begitu terpilih menjadi Presiden, Mujika menyumbangkan 90 persen gajinya setiap bulan untuk program sosial. Pada tahun 2012, dia mengumumkan bahwa Istana Kepresidenan termasuk salah satu lokasi penampungan para gelandangan milik negara. Tidak seperti Presiden pada umumnya, rumah tempat tinggal Mujika di pinggiran kota Montevideo berada di tengah lahan pertanian dan minim penjagaan. Hanya ada dua orang polisi dan seekor anjing berkaki tiga bernama Manuela mengawal rumahnya. Tidak ada pelayanan di rumahnya. Hampir semua pekerjaan rumah seperti memasak, dia kerjakan sendiri. Hoshi Mujika juga lebih memilih menggunakan VW Beetle keluaran 1987 sebagai kendaraan pribadi yang biasa dia bawa sendiri. Pada 14 Maret 2013 lalu, Sidang Kongres Nasional Rakyat Cina menetapkan Xi Jinping sebagai Presiden. Tidak hanya menerapkan kebijakan dan aturan kenegaraan yang lebih humanis, Presiden berusia 60 tahun ini juga memberikan teladan lewat sikap rendah hatinya. Dia tidak segan berbaur dan terjur langsung ke masyarakat. Orang nomor satu negeri panda ini sengaja singgah ke sebuah kedai di Beijing tanpa protokoler dan pengawalan ketat kepresidenan. Dengan mengantri di belakang para pembeli, Xi Jinping menunggu gilirannya memesan bakpao dan makanan favoritnya yang lain. Dia mengeluarkan uang dari saku pribadinya sendiri sebesar 21 yuan atau setara dengan 42 ribu rupiah, kemudian membawa sendiri pesanannya ke meja makan. Xi Jinping juga melarang pejabat dan fungsionaris partai menerima hadiah, jamuan, karangan bunga, dan melakukan opacara penyambutan. Bahkan, porsi makan para pejabat pun diaturnya, yang ini tidak boleh lebih dari empat piring dan semangkok sup. Tak lama kebijakan ini memakan tumbal. Enam fungsionaris partai yang ketahuan menghabiskan dana sebesar 63 ribu dolar Amerika untuk menjamu 80 orang di sebuah resort, langsung diberhentikan dan diproses secara hukum. Itulah tiga kepala negara yang layak menjadi inspirasi bagi Indonesia. Alih-alih mendapat kekuasaan dan kemewahan, mereka justru memilih hidup bersahaja. Ini saya ada satu contoh lagi dari Presiden Iran Ahmadinejad tentang kesederhanaannya. Tonton bisa lihat. Coba kalau diperhatikan gambar ini lebih dekat, mungkin akan melihat sesuatu. Apa itu, Xi? Apa itu? Yang di otak merah itu ya? Nah, ternyata ini. Ini dia lagi bersalaman dengan temannya berpelukan. Terus terlihat bajunya sobek. Di bagian bawah tangannya. Sini. Sederhana sekali ya? Ya, jadi artinya seorang Presiden ya bukan berarti harus selalu bajunya baru terus. Harus bajunya harus mewah ya? Normal aja. Kalau memang ternyata lagi sobek, yaudah. Nanti bisa dijahit di rumah. Seperti itu. Banyak beberapa Presiden atau pemimpin dunia yang tampil sederhana ya, seperti Fidel Castro yang sempat pada tahun 1959 itu hanya menerima gaji 350 ribu rupiah. Karena sampai dia mengatakan bahwa jika Forbes menemukan bahwa satu sepeserpon uang yang ada di luar negeri, silakan tuntut saya. Kemudian ada beberapa pemimpin lain, seperti Presiden Brazil, Luloda Silva, kalau nggak salah. Dia adalah dari kaum buruh. Jadi, dia hanya dari keluarga miskin, kemudian hanya tamatan sekolah dasar, kemudian jadi pekerja buruh, dan dia sempat meninggal, melihat istrinya meninggalkan penyakit hepatitis, dan akhirnya dia terpilih menjadi Presiden karena kekurangannya itu, justru kesederhananya itu ya. Dan sampai menjadi Presiden pun dia tetap tampil sederhana luar biasa. Tampil sederhana. Kalau Indonesia kira-kira ada nggak ya? Apa akan ada? Nah, nanti kita tunggu sebentar lagi 9 Juli mendatang.